Intro Halo guys Kembali lagi nih di channel Anak Broadcast Sesuai janji Gua di video sebelumnya Gua janji bakalan Ngebahas lebih detail ya Tentang green screen dan juga Pengaplikasiannya di software editing Nah di video ini Kita akan coba Mengaplikasikan green screen Di software editing Oke langsung aja Gak pake lama Oke guys Kita udah masuk ke dalam software editing Nah disini Gua pake Adobe Premiere Pro Ya pastinya temen-temen udah pada familiar Ya langsung aja Kita import videonya Yang mau kita otak atik Dan disini gua sekalian import footage Yang bakal gua pake sebagai background Nah kita lanjut buat sequence Terus ini kita drag aja Dia otomatis bikin sequence Nah sebelum masuk ke yang lebih detail Misalkan penambahan efek dan lain-lainnya Gua ada tips nih buat temen-temen Apa aja sih yang harus diperhatikan Dalam membuat atau shooting video dengan background green screen Tujuannya ya agar mempermudah temen-temen nanti di proses editing Oke yang pertama yaitu pencahayaan Ini adalah kunci dalam pembuatan video green screen Pencahayaan yang optimal tentunya bisa sangat membantu proses editing Nah kalian bisa pake lighting apa aja yang kalian punya Dan pastinya pencahayaan harus rata Jangan sampai ada bagian yang masih gelap Ataupun terlalu terang Dan juga sesuaiin tone pencahayaan dengan background Yang nanti bakal kalian pasang Oke yang kedua Pemilihan background Kalian bisa pake background apa aja Kayak misalkan tembok yang dicet warna ijo Dan ya kain ijo ya pastinya ya Dan kebetulan ini yang gue pake ya kain ijo Dan kalau bisa jangan pake background yang mantulin cahaya Yang ketiga Pada saat shooting Beri jarak antara background dengan objek yang mau diambil Tujuannya menghindari bayangan yang jatuh ke background Oke sekarang kita lanjut ke timeline lagi ya temen-temen Oke langsung aja kita ke step yang pertama Gimana cara menghilangkan background ijo ini Sementara kita langsung masukin juga footage Yang akan kita pake jadi background penggantinya Kita pindahin dulu ke V2 Dan taruh footage backgroundnya ke V1 Lanjut kita cari efeknya Oke kita ketik key Nah disini ada beberapa pilihan efek key Efek yang paling gampang dan enak untuk green screen Yaitu pake yang namanya ultra key Langsung kita masukin aja ke videonya Terus kita masuk ke efek kontrol Nah bisa dilihat ya Disini temen-temen ultra key nya Oke lanjut kita seleksi warna yang mau kita ilangin Taraaa langsung ilang guys Eits tapi tunggu dulu Ini belum begitu sempurna Nah buat nyempurnain kita lihat parameter efeknya Kita ganti dulu outputnya ke alpha channel Nah disini kita lihat nih footage nya berubah jadi BW Atau black and white guys Nah untuk jadiin hasilnya jadi sempurna Parameternya warna putih Yaitu sebagai objek utama Itu harus berwarna putih semuanya Atau putih pekat guys Dan yang hitam ini sebagai background Juga harus full hitam Nah Kita lihat disini masih ada beberapa belang-belangnya Nah untuk itu kita adjust di parameter efeknya Yaitu matte generation Oke kita ubah ukurannya Mulai dari transparansinya Itu terlihat warna putihnya malah semakin ilang guys Oke kalau gitu kita kurangi Oke sip Segini aja kali ya Oke lanjut kita ke highlight Oke lanjut ke shadow 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 Oke Terus kita adjust juga tolerancenya Oke Oke Nah dan terakhir di pedestal Untuk lebih menyempurnakannya lagi Kita harus adjust color dari footage ini Sama warna background Agar terlihat nyatu Oke kita coba ya Kali ini Gue pake yang simpel aja Gue pake dimetric color yang ada di premiere Nah kita klik kolom color disini Nah Akan muncul berbagai parameter yang bisa kita ubah disebelah sini Kalian nanti bisa explore disini guys Gue akan coba adjust sekilas-kilas aja ya Untuk detailnya Di setiap parameter lumetri color ini Nanti bakal ada video yang akan bahas hal ini Oke Gue coba adjust color simple-simple aja ya Oke Pertama Kita coba otak-atik bagian basic koreksinya dulu Sampai jumpa Kayaknya masih kurang dapet nih guys Oleh karena itu Kita coba otak-atik bagian kreatifnya Oke sip Kali ini sudah nampak nyatu ya guys Kalau gitu Kita coba lihat before afternya Oke berikut ini adalah beberapa contoh video green screen yang udah gue edit Enjoy Gimana guys Udah cukup kan sharing-sharing tentang green screen di video ini Ya lumayan lah buat teman-teman yang lagi seng-seng bikin video pake green screen Semoga video ini bermanfaat Dan bagi teman-teman yang ada masukan Ada saran buat channel ini dan juga buat video ini Bisalah komen di bawah Oke Tetap support channel ini Dengan cara subscribe, like, share dan juga komen Sampai jumpa di video berikutnya See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.